Kalau di Indonesia dikenal ada tiga nama prodi, yang pertama teknik geodesi, yang keduanya teknik geomatika, dan yang ketiganya teknik geodesi dan geomatika. Geodesi adalah keilmuan yang mempelajari mengenai ukuran dan berbagai fenomena yang terjadi di permukaan ataupun di bawah permukaan dunia. Sedangkan geomatika sendiri itu lebih fokus kepada pengukuran dan pemetaan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pengolahan dan visualisasi dari data-data geospasial. Data geospasial adalah data yang berkaitan dengan lokasi ataupun posisi yang ada di permukaan bumi. Semua fenomena yang ada di permukaan bumi, kemudian direkam, dan itu dapat dikatakan sebagai data geospasial. Mulai dari aplikasi pengukuran bumi itu sendiri sampai pembuatan peta dan pemanfaatannya, yaitu contohnya misalkan GPS, Global Positioning System. Nah, itu sebetulnya merupakan bagian dari keilmuan geodesi. Tapi di geodesi, GPS bukan hanya digunakan untuk menentukan posisi, tapi juga untuk menentukan ukuran dan besaran bumi, serta juga digunakan untuk pemetaan. Pemetaan ini sendiri, sebetulnya selain GPS, di keilmuan geodesi dan geomatika memanfaatkan teknologi yang lain, yaitu teknologi satelit, yang dikenal dengan teknologi pencitraan satelit. Mungkin adik-adik bisa melihatnya, kalau di Google, adik-adik bisa melihat gambar permukaan bumi yang seperti foto. Nah, itu juga merupakan bagian yang dikaji di geodesi dan geomatika. Kemudian, selain itu juga di geodesi dan geomatika, itu dipelajari bagaimana mengolah data dan menyampaikannya. Nah, salah satu yang kita kenal menyampaikan data itu melalui teknologi informasi, contohnya yang seperti sekarang, Google Map, ataupun WebJS yang ditemui di internet. Pemanfaatan teknologi tadi yang membedakan dengan pemanfaatan sehari-hari yang dipelajari di geodesi dan geomatika adalah pengolahan data yang bisa menghasilkan data yang berkualitas dan akurat. Data yang akurat sangat diperlukan dalam berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi perencanaan, aplikasi monitoring seperti monitoring lingkungan, atau aplikasi di industri, industri perminyakan, industri di infrastruktur, yang di mana posisi yang akurat sangat diperlukan untuk menentukan lokasi-lokasi yang penting untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk menghasilkan data yang baik dan akurat, tadi di geodesi banyak sekali dipelajari terutama matematik. Matematik harus kuat atau harus senang matematik. Yang keduanya adalah fisika. Karena berkaitan dengan berbagai fenomena, terutama kayak berat bumi yang dijadikan model bumi. Kemudian di geodesi juga dipelajari mengenai teknologi informasi, teknologi satelit, kemudian juga teknologi database, yang mana itu sangat diperlukan pada masa sekarang. Nah, selain itu juga dipelajari berbagai keilmuan yang seperti geografi, ataupun pemantauan lingkungan, ataupun pemantauan pembangunan, sehingga data-data informasi geospasal itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!